Banyak cara untuk berbakti, biarpun anggap saja dia jelek, dia gak benar, broken, gak laru-karuan, gak ada perhatian pada anda, mungkin membuang anda sekalipun, tidak ada alasan bagi anda untuk bermusuhan, anda wajib berbakti. Dia mau tanya, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita, sedangkan kita tidak terlalu dekat dengan orang tua kita, kayak ayah kita dari kecil sudah broken home sama ibu, dan kita dididik sama nenek kita, nenek kita sekarang sudah meninggal dan tinggal dengan ibu kita, tapi tidak terlalu dekat dengan ibu kita. Kayak mau bercerita tentang keseharian kita tuh kayaknya enggak, ibu ya, itu bagaimana caranya supaya kita lebih terbuka sama ibu kita. Terima kasih ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun kedekatan itu perlu proses, tidak serta-merta, tapi berbakti gak usah pakai proses. Anda bisa berbakti, ngirim uang, dan sebagainya, perhatian, mendoakan setiap saat. Jangan nunggu dekat kalau ingin berbakti. Kalau berbakti pada orang tua, bukan berarti harus orang tua yang lagi baik. Justru lebih tinggi lagi di saat orang tua gak baik sama anak, tapi anaknya malah baik. Seperti itu, jangan berbakti hanya karena anda sudah mencintai, bahkan di saat seorang anak tidak cinta kepada bapak ibunya pun tetap aja berbakti. Cuman bedanya, kalau seorang anak tidak cinta kepada ibunya, berbakti berat, tapi harus berbakti. Maka paling enak bangun cinta agar anda berbakti dengan mudah suatu ketika nanti. Nah ini, berbakti harus. Cuman berbakti jangan dianggap harus kita mijitin beliau atau apa. Banyak cara untuk berbakti. Mungkin waktu anda berpesan kepada pembantu di rumah ibunda, kalau ada apa-apa, tolong kasih tahu saya yang pertama. Anda diem-diem transfer uang ke ibunda, barangkali punya hajat dan sebagainya. Pokoknya anda sering bertanya, ada di hati anda, anda selalu anda paksakan. Mungkin anda termasuk orang yang sering lupa kepada ibu, bikin tulisan yang gede, biar tidak lupa, pokoknya sebelum tidur aku harus mudah akan waktu sholat. Berubah ya. Nah ini adalah tanda bekti, serius, serius, serius. Ingatkan, wahai anak. Ibundamu, ayahandamu. Biarpun anggap saja, dia jelek, dia tidak benar, broken, tidak laru-karuan, tidak ada perhatian pada anda, mungkin membuang anda sekalipun, tidak ada alasan bagi anda untuk bermusuhan. Anda wajib berbakti. Cuman model berbakti itu yang harus kita jelaskan. Berbakti sesuai dengan kebutuhan dia untuk menjadi baik. Bapaknya pemabuk, berbaktinya. Bukan dibelikan homer, hei anak. Nah, mentang-mentang ketikan wajib, kata bu, ya berbakti. Terus, abah saya hobi mabuk. Terus, ya sudah saya jatah. Setiap hari dua krak. Ya ini, ngaco. Bukan itu. Bukan itu. Jadi, demi kebaikan dia. Seperti itu. Jadi, berbakti harus ingat. Anda tidak akan bisa bahagia. Kecuali anda dengan bakti pada orang tua. Cuman, cara berbakti modelnya berbeda-beda. Atau mungkin orang tua yang suka marah kepada seorang anak. Mungkin dengan anda, orang tua anda tidak senang. Membenci anda. Wah, koknya kalau melihat anda itu sudah emosi. Maka anda jangan deket-deket. Duitnya anda saja yang suruh deket. Anda bisa kirim uang kok. Sebab kalau melihat muka anda, marah dia. Mungkin punya masa lalu anda ingin bikin kesel dan sebagainya. Karena anda seorang ibu yang dendam sama anaknya. Ada. Tapi anda tidak boleh menjadi dendam. Anda tetap berbuat baik. Tidak ada alasan. Broken home tidak ada alasan untuk kita membenci. Makanya juga kami ingatkan kepada para orang tua yang berpisah. Kalau anda sebagai seorang istri. Kok menjadikan anak anda benci kepada bapaknya. Berarti anda telah meracuni anak anda sendiri. Untuk menjadi seorang pembenci kepada orang tuanya. Anda seorang bapak. Mungkin punya istri yang tidak benar sampai pisah. Kalau anda racuni anak anda. Kalau anda jadikan anak anda benci kepada ibunya. Anda orang bapak yang gagal. Anda menjurumkan anak. Tidak boleh. Tetap kita tanamkan makna kecintaan. Ada pun masalah mungkin tidak boleh ikut. Bapaknya beda. Jangan di... Kalau ikut nanti rusak. Misalnya bapaknya tidak benar. Lalu pisah. Bapaknya judi. Bapaknya ini pisah. Tetap. Jangan boleh bergaul. Ia akan tetapi mencintai. Mengajarkan berbakti tetap. Sayang. Tahu tidak ayahmu. Iya. Kamu dengar ayahmu. Iya. Ayahmu masih judi. Mabuk. Iya kan? Kamu sayang tidak dengan ayah? Sayang. Doain di setiap saat. Doain di setiap saat. Kamu tidak usah ke sana. Doain dari jauh. Allah maha tahu. Begitu bukan. Memang begitu ayahmu dari dulu. Waktu kamu bayi. Tahu tidak. Wah ini aneh jadi pembenci. Hati-hati. Makanya tolonglah. Jangan mantan jadikan musuh buat anak-anak. Mantan istri, mantan suami. Lalu termasuk begitu broken itu. Broken itu tidak boleh anak jadi hancur. Maka dalam Islam itu apa? Tasrih bi'istan. Cerai itu tidak boleh menjadikan anak hancur. Karena Islam. Sebesar apapun permusuhan antara ibu dengan ayah. Tidak boleh anak jadi hancur. Itu baru orang cerdas. Oh memang ibunya tidak benar. Ibunya tidak benar. Tetap tidak boleh kita tanamkan kebencian. Tetap. Kalau memang anaknya sudah tahu. Bukan malah ditambah-tambah. Sayang. Justru kamu harus sayang pada ibumu. Doakan setiap saat. Berjanji suatu ketika nanti. Kalau kamu sukses. Angkat ibumu. Biarpun dengan ayah sudah tidak ketemu lagi. Ingat. Kalau ketemu dengan ayah tidak bisa. Karena tidak ada kecocokan. Bukan berarti ayah ibu menjelek. Tidak. Tetap begitu dong. Bukan malah grup-grupan. Awas. Kamu tahu tidak ayahmu dulu? Hah? Anaknya dua grup. Dua ke ayah. Dua ke ibu. Berantem. Rebutan waris. Ini orang tua yang sudah cerai. Anaknya harus cerai juga. Tidak bisa begitu ya. Tolong. Berbakti adalah sebuah keharusan. Tapi ingat. Seorang ibu bapak. Tidak boleh menjadikan anak. Tidak boleh. Tidak bisa berbakti. Ajari kebaikan buat anak-anak. Ajari kemuliaan untuk anak-anak. Allah Allah. Soh. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.